Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan upacara dalam rangka Hut Bayangkara ke-78 kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan bako Polres Tanjung Jabung Timur pada hari Senin 1 Juli 2024. Ke Polres Tanjung Jabung Timur, AKBP Heri Supriyawan menjadi Inspektor Upacara dalam rangka Hut Bayangkara ke-78. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto, Forgo Bimda, Pejabat Utama Polres Tanjung Jabung Timur, serta tamu undangan. Kegiatan upacara tersebut diikuti personal TNI Koramil 41901, Buara Sabah Kodim 0419 Tanjung Jabung, personil Polres, Tinas Perhubungan Satpo BPP Merintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Satpam, serta adik-adik Prabuka. Dengan tema Polri, presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas. Usai upacara dilanjutkan kegiatan syukuran yang dilaksanakan di Aula Polres Tanjung Jabung Timur. Selamat dari Bayangkara ke-78, Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas. Sekali Bayangkara, tetap Bayangkara. Terima kasih. Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto dalam sambutannya mengucapkan selamat hari pecah di Bayangkara ke-78. Pemerintah daerah dan masyarakat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian Polri yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Tanjung Jabung Timur. Sehingga dapat mewujudkan situasi yang kondusif dalam rangka mendukung program pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat mengucapkan selamat hari pecah di Bayangkara ke-78. Di Jabung Timur, terus kita jaga dan kita berdaerah. Kita rawat dan harus kita tinggalkan ke depannya. Dan saya yakin semua pasti setuju, karena ke depan kita terus menjaga kekompakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di acara syukuran para tamu dengan disukui tarian Melayu Jabin sebelum melakukan pemotokan tupeng oleh Bupati dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kontributor BTV, Nila Dasuti melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kontributor BTV, Nila Dasuti melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kontributor BTV, Nila Dasuti melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.